Halo guys, welcome back to my channel my brother ku ya Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini Saya akan sharing kepada teman-teman gimana sih bang solusinya Kalau kita lupa pola atau sandi untuk HP Samsung Di tanganku ini Samsung Galaxy A04s Nah ini lupa pola atau lupa sandi dan ini dimasukin udah terlalu banyak percobaan Sehingga ini terkunci dan coba lagi dalam 24 jam Bagaimana bang solusinya Baiklah, yang pertama adalah kita akan masuk ke mode recovery Namun di sini, kalau kita ingin masuk ke mode recovery itu Kita harus mematikan HPnya dulu Nah ini kalau mau dimatikan daya, ini tetap nggak bisa, ini terkunci Dan juga saya udah mencoba menggunakan teknik menggunakan kartu SIM yang pakai pin itu Tetap nggak bisa guys ya Nah di sini saya ada satu teknik yang berhasil masuk ke recovery guys Membuat HP ini bisa masuk ke recovery untuk HP Samsung Galaxy A04s ini Dan mudah-mudahan di HP Samsung terbaru sekarang ini bisa guys ya Nah caranya adalah kita colokin kabel USB Ini sudah terkoneksi dengan laptop Laptopnya ini posisinya jalan atau nyala Oke, di sini kita colok Oke, tekniknya adalah kita akan masuk ke recovery mode dulu Tekan tombol volume bawah plus power sampai dia mati Iya, sampai dia mati Kalau sudah mati Cepat menekan tombol volume atas plus power Kita lepas sejenak tadi, kemudian kita tekan lagi tombol volume atas plus power Bisa nggak? Kalau nggak bisa, kita ulangi Ya, tetap menahan volume atas plus power Oh, bergetar dan ini belum bisa, nggak apa-apa Oke, percobaan kedua Tekan lagi volume bawah plus power Oke, sampai dia mati Kalau mati, cepat-cepat diangkat tekanan tombol ini Cepat menekan volume atas plus power Oke, kita tunggu saja Tekan terus sampai dia masuk ke recovery mode Nah, seperti ini Oke, baiklah Berarti tugas dari kabel USB ini sudah selesai Dan laptopnya bisa kita simpan Nah, di sini kita akan lanjut web data guys Web data atau factory reset Oke Reset ke setelan pabrik Oke Web data complete Di sini kita reboot system now Oke Ini adalah HP Samsung Galaxy A04S Jadi, dengan menggunakan metode ini Kita berhasil masuk ke recovery mode Kemudian kita web data di situ guys Oke Oke Nah, ini mungkin memerlukan waktu yang lumayan guys ya Beberapa menit 3-5 menit Bahkan mungkin bisa lebih Ini coba kita taruh saja Di sini guys ya Nah, ini baterainya tadi ada 50%an ya Kalau di bawah 50% Silahkan sambil di charger saja guys ya Oke Nah, di sini saya percepat saja Tapi saya tidak akan melewatkan step by stepnya guys ya Oke, kita percepat saja Oke guys Tidak sampai 5 menit Mungkin sekitar 2 menitan ya Tadi saya percepat saja Oke Apakah di sini meminta akun Google Atau verifikasi akun Google Coba kita mulai Oke Di sini setuju semua Setuju Di sini Coba kita koneksikan dengan jaringan wifi Oke Berikutnya Sampai jumpa 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 oke di sini tuh masukin pin atau gunakan akun Google saya ternyata di sini masih meminta verifikasi akun Google guys ya kalau ndak pin coba gunakan akun Google saya Hai nah ini masih meminta verifikasi akun Google Nah baiklah di sini saya akan akhiri videonya nanti saya buat guys tutorial bagaimana caranya melewati verifikasi akun Google setelah selesai saya mereset HP Samsung Galaxy A04s ini dan untuk penghapusan pola atau sandi ataupun pin ini sudah berhasil namun kita dihadapkan dengan verifikasi akun Google yang dimana video tutorialnya kubuat sendiri nanti linknya taruh di deskripsi silahkan di cek aja baiklah selesai sudah penghapusan pola atau sandi ataupun pin yang kelupaan pada HP Samsung Galaxy A04s ini semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan komen-komen aja guys ya kalau ada yang pengen disampaikan komen-komen juga saya akhiri saya Jon Itung see you the next video my brother ku selamat menikmati